Peringatan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bagian daripada ucapan maturnuun atau terima kasih Sejauh mana kita-kita ini bisa mengucapkan terima kasih Dan membawa terima kasih maturnuun menjadi kehidupan sehari-hari Bila mana kita mengerti terima kasih Kepada para ulama, para awliya, pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lebih-lebih kita terhadap baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kita mengapa syukur di dalam Maulidin Nabi Karena kita sebab mendapatkan al-iman wal-islam Tanpa sebab mengenal badan beriman kepada baginda Nabi Mana mungkin kita bisa memisahkan Ma'bainal halali wal haram Tanpa sebab kita mengenal Beriman kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak bisa membedakan ma'bainal haqib al-batil Dengan sebab kita tidak mengenal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kita tidak mengerti Al-Quran dan isinya Al-Quran Tapi sebab mengenal kepada para beliau Khususnya mengenal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kita tahu Al-Quran Istimewanya Al-Quran Dalamnya isi Al-Quran Sepada sunnah Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan kita mengerti taat kepada kedua orang tua Kita mengerti taat kepada guru-gurunya Dan mempunyai akhlak yang baik Budi bekerti yang baik Sebab kita kenal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan tidak cukup itu saja Bahkan besok Kalau kita sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala Di dalam kubur pertama yang ditanyakan adalah Bukannya apa-apa Bukan siapa-siapa Ditanyakan pertama kali Araftah Muhammad dan apakah kenal kamu sama Muhammad Jadi jangan sembarangan Kalau ditanya kita mengerti Atau kenal dan beriman Pasti bisa menjawab soal kubur Marah buka Mesti menjawab Allahu Rabbi Itu tambah bukti kenal kita Kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sampai kepada pertanyaan Bukan sekadar kenal keimanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi kita kenal apa yang telah disampaikan Kenal lebih lanjut Dan lain sebagainya Pertanyaan kubur Kenal dahulu Siapa Muhammad ibn Abdillah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Karena ahlaknya budi pekertinya Dibuji oleh Allah Ta'ala Wa inna kala'an la khulukin Qadim Dan seorang utusan Bukan terus diutus Tidak Tapi sifat-sifatnya Allah Ta'ala yang menciptakan Memberitahu kepada orang-orang yang beriman Apa buktinya Lakot ja'akum Rasulullah Min angfusikum Azizun alaihi ma'anittum Harizun alaiikum Bilmuminina Ra'u Ra'u furrahim Corot Jawa ini Nafsir ini Bahasa Jawa Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Ra'u furrahim Lakot temen-temen Wah Itu bahasa Indonesia Apa ini Lakot temen-temen Yang Suh Nekakakun Wah Ini dunia Ra'u Ini Ura Kebenaran Kumarang Seriamu Menusoh Lanjin Rasulullah Oras Sekadar Rasulullah Malah Nek Ma'awas Ibn Abbas Min angfusikum Ditafdil Min angfasikum Artinya Manusia Bukan manusia Biasa Manusia Luar Biasa Loh Buktinya Apa Loh Buktinya Kehwani Kur'an Siji Kul Kalimah Kul Mustimewa Kuli langsung Kanggu Kanjeng Nabi Dutu Kul Terimau Kul Terus Dawe Ta'ala Meketan Sakit Neng Kudu Melalui Pintu Kul Kusimpen Keparingan Wahyu Kanjeng Nabi Dutu Awake Dwe Jadi kita Menyampaikan Sing Didawi Kul Yaiku Kanjeng Nabi Sallallahu Alihi Masalah Masalah Seolah Alah Nek Dewin Dalil Kalimah Kul Awake Dewi Sing Diperintah Dining Allah Ta'ala Orang Melalui Pintu Nisik Sopo Yaiku Kanjeng Sallallahu Alihi Masalah Manusia Pilihan Apa Diantara Ini Ini Jiruni Kur'an Kur'an Langsung Nganggu Kalimantun Nidak Ya Muhammad Neluru Woni Nah Wenten Kau Lir Hobar Wa Ma Muhammadun Illa Rasul Muhammad Rasulullah Walladzina Ma'ahu Asidda Wa Alal Kuffar Ila Akhir Lilayat Kabe Hobar Tapi Wenten Kalimah Sengangguni Dak Orang Eneng Kalimah Ya Muhammad Atau Ya Ahmad Ya Ayuhan Nabi Ya Ayuhan Rasul Ya Mudathir Ya Muzammil Boleh Mengatakan Itu kan Manusia Biasa Lene Kanjeng Manusia Biasa Jura Pa Idi Wiku Apa Kanjeng Nabi Berlian Awade Wikrikil Nah Jura Apa Apa Hanya Lah Kalimah Kalimah Sengangkat Dateng Kanjeng Nabi Niku Bukan Sekadar Mutlak Kanjeng Nabi Kemawan Tapi Dados Iktibar Contoh Kanjeng Kita Tidak Nyepelekan Sesama Kita Sebab Ngundang Pangkat Seseorang Meningkatkan Kebibawaan Sing Undang Loh Kok Sone Ngunu Iku Ngakhlak Kona Adapi Tinggal Milih Contoh Sing Gampang Ngo Pak RT RT Nisi Nom Ya Umur Umuran Yadong Pantar Ini Umpam Anakku Dume Sese Nom Tapi Wis Oleh Kepercayaan Masyarakat DDRT RW Hormat Tono Igu Margo Oleh Kepercayaan Lang Undang Nek Kepernayana Na RT Mas RT So DRT So Kepangkatan Ini Diangkat Mas Ngundang Loh Mas 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 Pasti kampungnya akan berwibawa Margo ini apa? Sing Ditua Ake Diregani Lani Sing Ditua Ake Diregani Dia ngomong Timbulnya tidak aman Dan sebagainya Margo Sing Ditua Ake Wis Orai Neng Wibawa Loh Kalimah Undang Neng RT kan gawang awam lu iku wong sing berpengaruh karo hormat karo RT ini semuno padahal pantas sesak anak kok semuno hormati ini anu wong sing ini wiss, itu sembarangan pokok pak kaji pulan, bin pulan pokok sepuhai ngormati, awak mau apa lu nih, panggilan itu sudah sejauh itu walau kan, sejauh anak kita sekolah terkadang di sekolah SD sekolah SD hinopo tanawiyah gurunya sehnom terkadang saya merasa orang berpengaruh ilmunya lebih anggap penteng ke rostate aranis apa, pulan dundang pulanto, tidak memberi contoh kepada anaknya lu abahku ini ngundangus guruku yurawani searanya kok pak ustad bagaimana anak kita takut merwibawa ustad ya, karena apa bapaknya memberikan contoh kepada anaknya lu ini kok beda naik siapa presiden kita siapa presiden kita Jukowi Jukowi ya ke haran Jukowi umpamani ini ngorapodok harus Jukowimu kita tahu kalau beliau adalah pemimpin orang nomor satu di Indonesia masalah perbedaan oblos orang oblos mau tidak mau harus diakui di beliau adalah pemimpin Republik Indonesia buk ngergani bapak presiden kita bapak Jukowi dengan demikian kalau kita rakyat mengangkat nama orang nomor satunya dampak yang paling istimewa pengaruh luar negeri terhadap Indonesia cuma main-main kalau Indonesia rakyat yang ngundang kalau pemimpinannya orang sembarangan bagaimana kepada baginda Nabi salallahu alaihi wasalam Muhammad berkata Muhammad apa sama seperti kita kalau sama-sama kanjeng Nabi sampai kenang lampu kanjeng Nabi dikenging seringingi maupun orang ini ngayang-ngayangi sampai sampai kalah kalau lampu apa kalau seringingi jaluk podo nemu pirang perkoro ini masalah kanjeng Nabi ini tindak yang jangkai obon itu tetap kalah cepat karena kanjeng Nabi selanjutnya orang itu ngungkuli dari kanjeng Nabi itu mejono orang duur orang andek ini lama dikajari orang yang paling duur ini hijas orang meter tetap duur kanjeng Nabi sampai tampil dikajari karena orang yang ngukuk dari satu pitong puluh satu widak lima tetap duur kanjeng Nabi sampai tampil podo 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 keringet kanjeng Nabi nate lenggah dalam mesin dina abu bakar seke meringet ngeflek wenten tembok seulang wang ini seulang kanjeng Nabi podo ngawain diw peti campur peti bawang sampai tekan kolai campuran yang mampu jengkoli yang mampu peti podo lho ini hilang ini kisik fisik yang mampu pandangannya pun cedak cedak atau wadoh nikup podo ini kanjeng Nabi ini apa diw kan orang pepiring ini kanjeng Nabi adoh cedak podo ini pandangannya selama meter mak wana pemalim tambah umur pun ngonten ini manggung ini barang kanjeng Nabi bodo po lah ini 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 sebaru fisik lah napa malih tingkat makamat irhasipun mujizahipun sakura cerita dan berlebihan mengonten kitab anwaril muhammadiyah kagunganipun seyusuf bin ismail nabhanu kandeles menten beronten kitab kitab-kitab sanesipun asyifa duril mandud mandum wenten malih saadatud darin asolat ala syaidil kaunen ngupas masalah selawat luar biasa lah ini 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 pun disipat rasuluh min anfu sikum atau min anfa sikum ini yang tiru-tiru yang orang berkata tidak kalau kita tidak tidak terhadap yang khawatir tiru ratakan yang mengapal Quran atau mengajit yang kita kenah dan tahu di dikuroake bismillahirrahmanirrahim waddohe wallaylidah sajid kebiyyik isoni moco menunggu biya dalil-dalili jani kebiyik sohabet-sohaboy kidasari kiroh ati salman naboholun naboholahres dan sebagaini mbu haku takau ningkatiru ningkaset tak jadi kama kau lalkaset maka dari itu ayo kita lebih kenal lebih jauh mengenal kancing nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'asyirul muslimina rahimakumullah makulah tafsirake min anfasikum kula sambun nulis nafsirake lakotja akum rasuluh min anfasikum nikum dua jilid insyaallah mbak tentangu pedikula ceta mbak mungsa ayat tentang hadith-hadithi pun sengkiat masalah nterangake kancing nabi sallallahu alaihi wa sallam azizun orang sangat peduli luar biasa kancing nabi peduli kata alaihi ma'anittum harishun alaihi wa sallam bilmu'minin ra'oh lu kalau pun dutake ma'wan segedik tanggung jawab bekan jangk nabi nopoti antara sebut nalikone kancing nabi ketekanan Nijro'il Kau apa rasanya Nang sakaratil maut Kanjeng Nabi ini Nyuhun datang Allah Ta'ala Duh Gusti Sakit apapun Dalam menghadapi sakaratil maut Apa yang akan terjadi pada umatku Cukup kanjikulomawon Ya Allah pun terjadi datang umat kita Lalu semuanya Kau kasih sayangnya Kanjeng Nabi SAW datang umat Tanggung jawab Dan tidak mau memberatkan Dibaringi asma saking Allah Ta'ala Malih disifatkan apa Wis azizun Bilmu'mini nah ra'uh Berlebihan Dibaringi asma ilhusna Dibaringi dinding kanjeng Ra'uh pun Berlebihan Ya ora berlebihan Ya ora berlebihan Orang ini Sakar sana pendoro Apa dikira Allah Ta'ala Nyiptaki bumi langit Sa'isini pisang Ya Allah Ta'ala Bikuli kamal Munazahun angkulin naksin Wa la'isakamitlihi syai'un Wa huwa jami'ul kamal Woni'un amman siwah Luar biasa Ma'asyirul muslimina rahimahkumullah Hubungan antara kita Antara umat datang kanjeng nabi Disukani supaya kita setiap hari berhubungan Dinding kanjeng nabi Apa tujuannya Niki netun ahli torekoh Onoropitohnya Ngembangani melekbet torekoh Nyuhun sebu Dateng bahki arwahni Naksabandiyah Sa'niki kolibahipun Wenten Putroh putroh nipun Utau yang mendetarekot sana Samin Naksabandiyah Yang kan wenten Selawi Eh kok Selawi Pati Kalau kita selalu mengingat Loh ahlaknya bahki arwahni nih Kukitos yang dah disantri Selalu kita mengingat Aku rapas Kini corong ini Kini guru ku Aku rapodoh Isin Nah selawah Bagian daripada Robito Hubungan antara umat Kalian baginda Nabi Sallallahu alihi wa alihi wa sallam Tiap sholat Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Peng-peng-peng-peng-ucap Salamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Dereng sholat sunnah Hubungan Dawe kajeng Nabi Setiap Womoto Selawat Dateng kajeng Nabi Disebut Ramani Salman Fulan Bin Fulan Ya Rasulullah Nah kalau kita selalu Istihdor Dateng kajeng Nabi Sallallahu alihi wa sallam Kira-kira Ini Dangu-dangu Arab Berbuat Maksiat Mikir Lo apa kita ini Menjumlah Minal Ghofilin O Poh Saking selawat Saking luar biasa Ditarangakan Ditarangakan Kitab Muka Syafatil Kulub Sohifah 64 Ini Citaan Citaan Ini Mungkin bisa Berubah Sohifah Hadit Dibur Sohbat Anas bin Malik Napa Diantawasibun Dawu Kanjeng Nabi Sallallahu alihi wa sallam Sopo Sing Mojo Selawat Marangengsun Kesepisan Mojo Dipendetakeng Saking Baharul Rahmatillah Selawat Niku Dedi Sohuban Dedi Megho Sing Banget Otawa Awan Sing Banget Bening Lang Putih Nepes Sake Koyombun Min Bahri Rahmatillah Yanti Boning Bumi Niku Dedi Mas Tiba Neng Gunung Dedi Seloko Dedi Peran Tiba Dateng Tiyang Sing Durung Berimah Moko Berimah Niku Selawat Napa Artasipun Sepiro Bumi Niku Gersang Nek Sing Ahli Ahli Salawat Insyaallah Sing Gundul Lora Bakal Gundul Margo Salawat Niku Sing Bumi Gersang Insyaallah Sing Wawne Bumi Niku Cepet Kena Penyakit Jai Pong Goyang Mudah Goyang Sebab Napa Masih Poni Berkat Salawat Nabi La Menusani Podai Sing Ketibanan Berkas Sebab Mamas Niku Waw Saking Sebab Salawat Bisa Ditima Sopora Memberikan Satu Contoh Suri Toladan Kepada Umat Kepada Bangsa Ini Memenjadi Tokoh Tokoh Pemersatu Bukan Menjadi Tokoh Pemecah Belah Mudah Terprovokasi Mudah Terkena Mahok Sidantrain Sebagainya Wiss Diti Mas Turun Ngedem Ngedemi Ayo Podongiman Bongsongiman Negoro Dan Sebagainya Kalau Diti Perak Singning Gunung Podong Terutama Gunung Orang Kena Penyakit Sidik Sidik Ambekan Sidik Sidik Gunung Muni Sesek Napase Dan Sebagainya Niku Margo Selawati Kenceng Tapi Nes Tinggal Selawat Yajon Nyalah Hake Nek Bumine Melu Jai Pongan Melu Go Yang Margo Podo Akes Wislali Karu Kanjeng Podo Sungkan Moco Selawat Dateng Kanjeng Terutama Sembarangan Selawat Ini Sebab Nyalah Mata Seking Terokok Nopo Malih Meletus Gunung Gunung Meletus Sano Lerepe Sekson Terokok Lerepe Kapat Itu Bisa Dikendalikan Margo Selawat Dateng Kanjeng Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Teges Sakit Ngadoh Hake Tiang Menikau Waw Seng Ahli Selawat Saking Terokok Loh Mata Maka Syukur Dateng Allah Ta'ala Sih Berjalan Terus Wendan Ibon Maulid Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Likud Dibenteng Kita Setoyok Terakhir Kanjeng Menibukan Mahabah Cinta Kita Saat Ini Kese Ngarane Demani Rodho Melentur Sebagian Melentur Cintani Dateng Kanjeng Nabi Meloro Cintani Dateng Para Ulama Meloro Nopo Malik Cintani Dateng Para Abah Putrawaya Kanjeng Nabi Sallallahu Lai Salam Mulai Domedun Meloro Cintani Dateng Bongosok Cintani Dateng Negoro Melentur Melentur Kenapa Cintan Penting Nek Demen Tenanan Pun Pula Contoh Suami Istri Pertanya Pacaran yang demen tenan orang bakal lanang buka IP si wadon orang bakal buka IP lanang sepiro tuane sepiro kekurangane bakal dalika sing pacaran tenanan demen orang bakal buka IP yang di demen cenderung menutupi tapi dengan baik walaupun tidak memungkiri memungkiri kenyataan apa yang ada kekurangan dateng tiang yang di demen ini ke orang demen apalagi kalau kita tarik luar biasa lebih jauh apa diantara ini kalau tidak ada filosofi ini mendet saking wayang iya apa-apa mungkin tutur baik kenod dilakoni kenod di jugo manpa ade ngertet orang makan di limoni itu yang dibangan di limoni duduk kulite ini aku kalau kagum dateng sunan bonang bisa membuat murid yang kagum asmoni pun kali jauh itu tunyun saya bukan saya menyalahkan ini ikulah tafsir duduk poso telung tahu yang pengawanan solo nganti lu mutan itu rai itu filosofi ini beton singtia ini kali joko kali ini ku haliran perpecahan pada waktu zaman itu itu sudah ada haliran ini haliran itu bagaimana mengendalikan sebab sampul penten Jawa Barat teratun berawih teratun menopona pejajaran Jawa Timur sudah ada berawih jaya dengan batas-batas kekuasaan masing-masing dan dekadensi masyarakatnya pada waktu itu bagaimana supaya tidak menimbulkan perpecahan sebab munculi kali-kali itu aku dono yang joko tapi dia pecah ketika beliau membuat dunia pewayangan dari Mahabharata ditafsirkan oleh beliau terutama sindan krishna wah nakiai cerita wayang apa mana habib mengageti habib bercerita wayang orang titi omong pejabit nah sintan per krishna krishna itu hebatnya sak durungi titi sang noto wis belajar noto singgah saumpah mani titi sang noto wis pas margo pernah belajar noto lo nik nikota nikom buten joko nopo diantasi pun musti duini mandito ini corot jaman biaya mandito kita nyebut ulama mempunyai ilmunya ulama dedus ngertos nopo peranan ulama dan lain sebagainya kerno nopo krishna veruh ilmunya ulama mandito ini tempat ini kaping kalih pun gadah kocok benggolo kocok benggolo itu piwulang ini paling ngelih kagum delok yang ngarep kejadian merosak ceruning winoro bukan itu kocok benggolo itu inteljensi kita sudah sejauh mana peruh ini kembali kembali kocok baywetiki jari saya ngomong bib angin baterai ini saya saya benggolo ada apa ini ada sarang burung ada susuk manuk ada kularnya dan sebagainya cek langsung percaya ada situasi yang demikian tidak langsung ini harus bisa membedakan ini kalimat kata benar tujuannya memecah belah umat memecah belah bangsa mengurangi kecintaannya kepada tanah airnya bangsanya kepada umat bukan sekadar cinta kesaktian merusak jaring winoro bukan selain itu juga krishna mempunyai jumpu manik men has to kino ini cara kesaktian kangkung lebuk kewong sebera ke dini lebuk ke jumpu manik selesai rakaton itu bukan bisa tidak kesekitan selaku umat selaku anak bangsa menutupi segala kekurangan kekurangan dengan ilmu kita kita membangun untuk bangsa dan umat ini bisa kita nutupi lebuk ke dini jumpu manik buatan terus kita memandang nyelek nyelekan bangsa kita sendiri tanah air sendiri ujung ujung yang luru nomoh maaf maaf apakah demikian ini kicupu manik bisa ngatasi luar biasa yang ketiga apa keempat yang keempat apa duit kembang wijoyoku sumo ini nang cita wajang balik mana gunguri piwong sampai semati bukan itu tanah gundul pertanian maju kita ngikutin ketahanan pangan bukan latah saja ayo bareng bareng supaya Indonesia kuat dengan ketahanan pangan sebab seluruh dunia nanti akan memerlukan Indonesia sampai air pun nanti akan butuh Indonesia maka kalau Indonesia tidak memperkuat dengan ketahanan pangan sendiri repot ke depannya lu bukan sembarangan lah ini gila terakhir mempunyai pungkasan apa hukum tegas cokro nih wah harus ada keberanian dan ketegasan dalam hukum mana yang akan menghancurkan bangsa ini lah ini kula saking mengkaten mendet saking dawe kanjeng nabi singk corot jawon ngoten mawan kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada aku nek demenik karo kanjeng nabi tenanan hal luar biasa saya istri imannya akan semakin kuat walaya taufatun naswil iman ala kodrit tafautihim fi mahabati tapi orang-orang oknum maksud Allah oknum oknum manusia yang ingin menghancurkan umat beragama sebab nek kita niku wis kenang ekonomi muntang manteng muntang isi bertahan baik luar biasa ngel mecah bongsa Indonesia satu-satunya jalan dipecah di jeblok antar umat beragama ini yang paling berbahaya panjenengan kita sampai harus waspada bagaimana cara ngebok sebab nengkono hadit dawe kancing nabi kadar bobot iman seseorang tergantung cintanya marangingsun dipelintir maknanya ini nengkono harap umat beragama gampang jauhkan umat-umatnya masing-masing kepercayaannya kepada tokoh agamanya khususnya umat islam ya yabok ulama habib bobot inilah dihempuskan supaya apa kepercayaannya melentur mahabahnya melentur imani terutama sasaran utama melentur sebaliknya kalau mau menghancurkan bangsa ini bagaimana caranya jauhkan kepercayaannya mahabahnya cintanya kepada bangsa tanah airnya jauhkan kepercayaannya kepada pemerintahnya jauhkan kepercayaannya kepada TNI Polrinya apa sedak saja sedikit yang sekiranya menanggung jeblos ke menanggung rendah ke TNI Polri pemerintah gayuh digoreng supaya apa pertahanan nasional goyah ini tujuan utama wahai bangsa yang kubanggakan relakah negerimu terpecah belah jawab yang keras wahai bangsaku yang kubanggakan relakah negerimu terpecah belah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kubanggung kubanggung Terima kasih.